Oke jadi disini kalian bisa lihat ya teman-teman Nah disini kita bisa langsung klik saja aktifasi Untuk mengaktifkan fitur dana cicil atau dana paleter Jadi dengan cara tersebut Teman-teman bisa langsung memunculkan fitur dana cicil atau dana paleter di aplikasi dana Sehingga nantinya kalian bisa langsung pinjam uang di dana tanpa menggunakan KTP Oke teman-teman ini cara terbaru ya untuk memunculkan fitur dana cicil kurang dari 1 menit teman-teman Halo teman-teman Assalamualaikum Gimana kabarnya semoga hari ini kalian dalam keadaan baik ya Dan selalu dilancarkan rezekinya dan apapun urusannya semoga selalu dimudahkan Pada kesempatan video saya kali ini saya ingin berbagi tutorial sesuai dengan pengalaman saya sendiri ya Untuk memunculkan dan mengaktifkan fitur dana cicil Sehingga nantinya kita bisa pinjam uang di aplikasi dana tanpa menggunakan KTP teman-teman Nah seperti yang kalian lihat disini ya Untuk fitur dana cicil di akun saya Ini sudah saya aktifkan Sudah saya munculkan Dan sudah saya aktifasi Untuk fitur dana cicilnya Ini bisa kita langsung gunakan untuk pinjam uang di dana tanpa menggunakan KTP ya Teman-teman Dan seperti yang kalian lihat disini teman-teman Saya memiliki saldo dana di nominal 1 juta rupiah Akan saya bagi-bagi ke kalian yang beruntung Hanya untuk 10 orang pemenang saja ya Masing-masing nanti akan mendapatkan 50 ribu rupiah Silahkan kalian ikuti saja syaratnya untuk mendapatkan giveaway atau saldo dana gratis dari channel ini Caranya cukup mudah teman-teman Kalian cukup like Komen yang positif sesuai dengan isi videonya Dan berbagi video ini ke media sosial yang kalian punya Semoga kalian beruntung Dan jangan lupa ya teman-teman Dalam video ini ada link dana kaget teman-teman Nanti untuk link dana kagetnya akan muncul ya di menit-menit tertentu dalam video ini Jadi buat kalian yang ingin mendapatkan link dana kagetnya Pastikan tonton video ini sampai selesai Jangan di skip-skip Supaya kalian orang yang pertama mendapatkan link dana kaget terbaru untuk hari ini Nah untuk memunculkan fitur dana cicil atau dana paleter Ini cara yang terbaru ya teman-teman Sesuai dengan pengalaman saya sendiri Supaya fitur dana cicil atau dana paleter di aplikasi dana kalian muncul Pastikan ya teman-teman kalian tonton video ini sampai selesai Jangan di skip-skip Kalau kalian skip saja satu langkah Maka nanti untuk fitur dana cicilnya tidak akan muncul Nah berikut untuk caranya teman-teman Kalian klik di bagian menu saya teman-teman disini Lalu kalian bisa scroll ke bawah Dan disini teman-teman kalian bisa lihat ya di bagian ini ada pengaturan profil teman-teman Nah di bagian pengaturan profil disini ada tipe akun teman-teman Pastikan ya untuk tipe akun kalian sudah di upgrade ke dana premium teman-teman Kalau akun dana kalian belum di upgrade Maka nanti untuk fitur dana cicil atau dana paleter kalian tidak akan cepat muncul Nah buat kalian teman-teman yang tidak memiliki KTP Tapi ingin upgrade dana premium Tidak perlu cemas ya Di video saya sebelumnya teman-teman saya sudah berikan tutorial Cara upgrade dana premium tanpa harus menggunakan KTP Kalian bisa cek di deskripsi video ini teman-teman Lalu disini ada nama asli Kalian sesuaikan saja dengan yang ada di KTP atau yang ada di nick ya teman-teman Lalu untuk username juga silahkan kalian tambahkan Lalu ubah nomor ponsel ini tidak perlu Alamat email juga disini kalian tambahkan ya Sehingga nanti untuk fitur dana cicil atau dana paleter di akun kalian cepat dimunculkan teman-teman Ini sesuai dengan pengalaman saya sendiri ya Untuk memunculkan fitur dana cicil atau dana paleter terbaru 2024 Langkah selanjutnya teman-teman Kalau mau munculkan dan mengaktifkan fitur dana cicil atau dana paleter terbaru di tahun 2024 Di sini kalian bisa buka Google Play Store ya teman-teman Lalu kalian cari saja aplikasi dana dompe digital Indonesia Nah jika ada update teman-teman silahkan kalian update ya untuk versi terbaru di aplikasi dana kalian Sehingga nanti untuk fitur dana cicil atau dana paleter di akun kalian itu cepat dimunculkan Selain itu juga teman-teman disini ada dukungan aplikasi Nah disini ada tentang aplikasi ya teman-teman Disini ada izin aplikasi teman-teman Kalian klik terlebih dahulu di bagian izin aplikasi Nah untuk dana sendiri disini versi 2.67.1 dapat meminta atau mengakses izin seperti kamera teman-teman Kontak, lokasi, mikrofon, log panggilan, ponsel, dan penyimpanan Ini ya kalian bisa lihat Selanjutnya kalian cek teman-teman disini apakah sudah diizinkan semuanya Kalian klik yang ini ya ada izin teman-teman Nah disini kalian sudah lihat ya Untuk akun atau aplikasi dana saya Sudah saya izinkan semua seperti foto, kamera, kontak, log panggilan, lokasi, mikrofon, musik, notifikasi, perangkat di sekitar maupun telpon Samakan saja yang ada disini ya teman-teman Supaya fitur dana cicil atau dana paleter di akun kalian cepat dimunculkan teman-teman Selain itu juga teman-teman disini ada info lengkap ya Disini ada pengoptimalan install aplikasi Disini kalian klik yang umum ya teman-teman Lalu disini kalian aktifkan ya atau centang pengoptimalan install aplikasi teman-teman Lalu kita kembali lagi Oke di langkah selanjutnya teman-teman untuk memunculkan dan mengaktifkan fitur dana cicil Masih di bagian google playstore ya Disini ada keamanan aplikasi teman-teman Nah yang ini ya keamanan data Selanjutnya disini ada seperti ini Nah di bagian sini ada keamanan data ya Data yang dibagikan seperti informasi pribadi ID pengguna dan nomor telepon ya teman-teman Data yang dikumpulkan seperti info, keuangan, aktivasi aplikasi, pesan atau email, foto dan video, informasi pribadi, ID perangkat atau lainnya, kontak dan informasi aplikasi Di bagian sini ada praktik keamanan Nah jika di akun kalian itu tidak muncul teman-teman Kalian bisa hapus data terlebih dahulu ya Kalian klik saja yang ini teman-teman Penghapusan data Supaya fitur dana cicil atau dana paleter di akun kalian cepat muncul Atau klik yang ini ya Buka situs developer teman-teman Dengan cara seperti ini Dijamin teman-teman Nanti untuk fitur dana cicil atau dana paleter di akun kalian cepat muncul ya Ingat ya teman-teman Dalam video ini ada saldo dana gratis Yang saya akan bagi-bagi ke kalian yang beruntung Caranya cukup mudah ya Kalian cukup like, komen yang positif sesuai dengan isi videonya Dan berbagi video ini ke media sosial yang kalian punya Dan jangan lupa subscribe teman-teman